Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah berjumpa lagi bersama channel Suleen Syahrani Mudah-mudahan kita semua dalam badan sehat Walafiat, panjang umur, berrezeki Dan tetap dalam kondisi Lindungan Allah SWT Alhamdulillah wasyukullah Ini merupakan kabar gembira Bagi jamaah yang ingin melaksanakan Ibadah di Tanah Suci Mekah, Madinah Dan di Tanah Suci Al-Haramain Ini merupakan kesempatan yang sangat luar biasa Yang diberikan oleh Allah SWT Bahwasannya pemerintah Arab Saudi Sudah membuka Peluang yang sebesar-besarnya Yang diberikan untuk Para jamaah yang ingin melaksanakan Ibadah umroh Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi Akan memberikan izin untuk umroh dan kunjungan Ke Majid Al-Haram Dan Majid Nabawi untuk orang-orang yang Sudah divaksinasi mulai Bulan Ramadan besok Pemberian izin umroh dan solat di Majid Al-Haram Serta berkunjung ke Majid Nabawi Mulai tanggal 1 Ramadan 1442 Hijriah Bagi orang-orang yang sudah divaksinasi Sesuai dengan ketentuan di aplikasi Tawakalna Untuk kategori imunisasi Menurut sumber resmi di Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi Selasa tanggal 6 April Kategori imunisasi yaitu Seseorang yang mendapat 2 dosis vaksin COVID-19 Kemudian seseorang yang setelah 14 hari Menerima dosis pertama vaksin COVID-19 Serta yang sembuh dari infeksi Nah ini merupakan syarat yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi Yang pertama Dia harus Seseorang yang mendapat 2 dosis vaksin COVID-19 Yang kedua adalah Seseorang yang setelah 14 hari Menerima dosis pertama Vaksin COVID-19 Serta sembuh dari infeksi Nah ini orang yang boleh melaksanakan Ibadah di Tanah Suci Mekah maupun Masjid Nabawi yang ada Di Madinah Al-Munawarah Nah ini merupakan ketentuan Ketentuan yang diberikan oleh Kerajaan Arab Saudi Bagi para jemaah yang ingin melaksanakan Ibadah untuk Di Al-Hurman Izin pemesanan untuk Menulikan ibadah umroh Sholat dan kunjungan Harus melalui aplikasi Itmarna dan Tawakalna Karena waktu yang ditersedia Dan kapasitas operasional Tetap berpegang pada Tindakan kehati-hatian Kemudian Para jemaah juga menunjukkan izin Dan notifikasi kebesarnya Melalui aplikasi Tawakalna Langsung dari Rekening penerima Kementerian Haji dan Umroh Menegaskan bahwa Platform utama dan Kekreditasi untuk Mendapatkan izin adalah Melalui aplikasi Itmarna dan Tawakalna Serta memperingatkan Terhadap Kepanya dan Situs palsu Ini artinya Pak Demi kehati-hatian Pemerintah Arab Saudi Untuk kenyamanan Para jemaah Melaksanakan ibadah Di Tanah Suci ini Sehingga Semuanya berjalan Dengan lancar Kementerian Haji dan Umroh Menegaskan bahwa Platform utama dan Kekreditasi Untuk mendapatkan izin adalah Melalui aplikasi Itmarna dan Tawakalna Serta memperingatkan Terhadap Kampanye dan Situs Falsu Ini artinya apa Pemerintah Arab Saudi Betul-betul Menjaga dengan ketat Perizinan Bagi jemaah Yang ingin melaksanakan Ibadah di Tanah Suci Mekah Maupun di Madinah ini Karena ini Demi kenyamanan Para jemaah Untuk melaksanakan Ibadah di Tanah Suci Dan Para jemaah Ya Mudah-mudahan Kesempatan ini Merupakan Awal daripada Permulaan Dibukanya Ibadah Umroh Dan Orang-orang Beribadah di Tanah Suci Ini dengan Sebaik-baiknya Dan kita berharap juga COVID-19 ini Cepat berakhir Cepat berlalu Sehingga Para jemaah Sudah Lebih gampang lagi Untuk melaksanakan Ibadah di Tanah Suci Mekah Maupun Madinah Ini merupakan Berita yang sangat Luar biasa Yang sangat Bagus Ini artinya Harapan Kedepannya Sangat Besar sekali Untuk dibukanya Jemaah Umroh Untuk melaksanakan Ibadah di Tanah Suci Mekah Maupun Madinah Dan kita selalu Berdoa Para jemaah Ya Mudah-mudahan Kita dalam Keadaan Sehat Walafiat Sehingga Para jemaah Yang datang Untuk melaksanakan Ibadah Diberikan Kelonggaran Dan Kesehatan Mudah-mudahan Informasi ini Ada manfaatnya Dan Mudah-mudahan Kita selalu Diberikan Kesehatan Alhamdulillah Alhamdulillah S.W.W.T Mudah-mudahan Dan membuatnya Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh S.W.T S.W.T